Oke kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya yaitu transaksi yang kedua, ketiga, dan keempat Kita awali dengan transaksi yang kedua yaitu order payment, pembayaran beban, dan transport secara cash Jadi pada tanggal 6 Januari bagian accounting memerintahkan Office Boy melakukan pembelian di kantor pos Yaitu pembelian materi 6.000 4 lembar, totalnya 24.000, materi 3.000 8 lembar, totalnya juga 24.000 Berarti total pembelian materi seluruhnya 48.000 dan uang pembelian dikeluarkan dari cash rupiah Tetapi Office Boy menggunakan uang cash rupiah sebanyak 10.000 untuk ongkos pulang pergi, ofis perusahaan, dan kantor pros Jadi seluruhnya menggunakan uang cash rupiah Oke untuk meng-input transaksi itu kita klik di payment, dan kita pilih disini cash rupiah Nah untuk voucher number nomor 5 ya, dan tanggalnya adalah tanggal 6 Januari 2016 Untuk memonya bisa kita isikan pembelian materi 4 lembar at 6.000 dan materi 8 lembar at 3.000 plus ongkos ojek PP kantor pros Dan office Nah untuk pay-innya kita bisa isikan office boy Nah untuk akun kita bisa mencari akunnya disini ya, akun expense-nya Tapi apabila akun expense-nya tidak ada, kita bisa mengisihnya atau membuat akun expense yang baru dari new account Maka akan keluar new account Tapi sebelumnya kita harus melihat contoh atau urutan daripada akun-akun ini Jadi contohnya kita lihat di expense ya, kita masuk dari list, akun, dan kita lihat Oke, seandainya kita ingin menambahkan di antara akun 99 dan 017 Yaitu correspondence expense Berarti 6.200.18 ya, kita isi disini expense 6.200.18 Dan namenya atau akun name kita bisa isi correspondence expense Nah seperti itu ya Dan untuk subakunnya kita bisa lihat general and administration expense Jadi kita klik di subakun, kita klik general and administration expense Dan kita klik ok Setelah itu disini belum muncul, kita refresh saja Sekarang sudah ada ya, correspondence expense Nah, setelah itu kita bisa memilihnya disini, correspondence expense Kita masukkan angka sebesar 48.000 Dengan memonya adalah kita bisa copy dari atas sini ya Kita copy dari atas, kemudian kita paste disini Tekan ctrl V Ya, seperti itu ya, kira-kira untuk melakukan copy and paste Dan selanjutnya Kita bisa klik lagi Pana ke bawah dan kita memilih Transportation admin expense Sebanyak 10.000 Dan ini kita bisa copy yang ini ya Ongkos, ojek, PP, kantor, post, office Nah, jadi Di atas ini adalah memo secara keseluruhan Dan di bawah ini adalah memo detail per item atau per akunnya Nah, setelah itu kita klik di amount ya Nah, klik di kalkulator Kita bisa preview Oke, apabila ada pemberitahuan already exit Berarti kita masukkan 6 Ya, setelah itu nomornya 6 Setelah itu kita klik di preview Nah, ini adalah bentuk preview yang bisa kita print Dan kita filekan Sekarang kita lihat jurnalnya juga Jurnalnya Correspondent expense dan transportation admin expense di debit Dan Oh, rupanya bukan BCR rupiah ya Nah, kita harus pilih cash rupiah Jadi, disitulah gunanya Kalau kita preview terlebih dahulu Bisa kita periksa Jangan sampai Ada yang salah Nah, kita bisa lihat disini Nah, setelah itu Kita bisa melihat jurnalnya lagi Oke, jurnalnya sudah tepat ya Sekarang Cash rupiah di kredit Selanjutnya Kita bisa melakukan simpan dan baru Save and new Oke, kita lanjutkan ke transaksi tiga Yang berikutnya itu Pembayaran general administration expense secara cash Pada tanggal 6 Januari Officeway melakukan pembelajaran supplies untuk item-item seperti ini ya Jadi, ada pembelian item-item supplies untuk dapur Seperti gula 100 ribu Kopi 100 ribu Susu 100 ribu Pembersih toilet 50 Pembersih lantai 50 ribu Dan lain-lain 25 ribu Jadi, totalnya 425 ribu Pembelian atau pembayaran dilakukan dari cash rupiah Oke, kita buka lagi other payment-nya Kita klik di cash bank Dan klik di payment Tapi, kalau sudah terbuka bisa kita langsung lakukan saja Nah, disini kita bisa pilih cash rupiah Dan disini tanggalnya adalah tanggal 06 Januari 2016 Nomor check kalau tidak ada juga tidak apa-apa Tapi nomor voucher harus ada ya Urutannya nomor 7 Untuk memonya bisa kita isi Oke, bisa kita isikan seperti ini ya Nah, rinciannya dan pg-nya kita bisa isi office boy Untuk akun, Anda bisa memilih akun yang sesuai dengan penggunaannya seperti di atas ini Jadi, untuk akun-akun Sebaiknya Anda harus mengetahui dengan pasti Satu akun fungsinya untuk apa Apakah pembelian yang tadi untuk supplies Ataukah untuk meal dan lain-lain Jadi, Anda harus bisa identifikasi dengan baik Satu akun digunakan untuk kegiatan apa saja Terutama akun expense yang sangat bervariasi atau sangat banyak Oleh karena ini adalah pembelian supplies Jadi, saya bisa memilih akunnya adalah Supplies GA Expense Nah, di supplies GA Expense bisa saja saya langsung masukkan totalnya Yaitu 425.000 Dan, di sini saya bisa memasukkan memonya seperti yang ada di atas Tetapi, tidak menutup kemungkinan juga Saya untuk memisahkannya secara per-parsial Atau satu per-satu ya Seperti berikut ini Nah, bisa juga saya pisahkan seperti ini ya Jadi, saya susun Di mana ada 5 akun dengan nama yang sama Yaitu, Supplies General Administration Expense Satu saja ya, Expense Tetapi, untuk amount-nya berbeda-beda Sekaligus, untuk memo-nya juga berbeda-beda ya Seperti berikut ini Apabila sudah selesai, saya bisa klik di sini Maka, keluar angka yang ini Oh, rupanya saya lupa satu Yaitu susu ya Contoh, Supplies General Expense Misalnya, 100.000 Susu 2 kaleng Oke, nah, contohnya seperti itu Maka, sekarang apabila saya klik di sini Dia sudah Genap 475.000 Ternyata Saya salah masukkan yang angka ini ya Jadi, langsung ketahuan Oh, rupanya tidak sesuai dengan Case yang dikeluarkan Case yang dikeluarkan 425.000 Artinya, ada kesalahan dalam meng-input Pembersih toilet yang seharusnya harganya Cuma, 50.000 saja Nah, kali ini kita coba lagi Nah, sudah ya 425.000 Nah, jadi Sering di lapangan terjadi Kesalahan-kesalahan dalam peng-inputan seperti itu Jadi, harus Terkontrol dengan baik atau harus teliti Nah, apabila sudah Input seperti ini Kita langsung klik di preview saja Nah, begitu juga jurnalnya ya Jurnalnya akan Satu per satu juga Seperti ini ya Jadi Case rupianya di kredit Dan Supplies CA expense-nya Dengan detail seperti ini di debit Oke, kita lanjutkan dengan Save and New Selanjutnya, ada Membayar tenaga IT yang datang Memperbaiki komputer server Yang rusak Sebesar 200.000 Dipotong PPH 23.000 Sebanyak 2% Yaitu Pemotongannya 4.000 rupiah Dari Case rupiah Artinya Yang diterima oleh IT Hanya sebesar 196.000 saja Oke, sekarang kita akan Melakukan inputnya di Ecurate Kita buka lagi Other payment Kita klik Dan kita pilih Bukan BCA ya Tapi Case rupiah Nah, untuk tanggalnya Jangan lupa masukkan Sesuai dengan tanggal Real time-nya Misalnya tanggal 6 Januari 2016 Untuk memonya Bisa kita isi Misalnya Pembayaran Perbaikan Service komputer server Dipotong PPH 23 Dan PI-nya IT Freelance Nah, disini Kita bisa Mengisi Account number Yang pertama adalah Professional V-expense Sebesar 200.000 Memonya Bisa kita isi dengan Kita copy saja Yang ini Dan Kita isi di memo Detailnya Perbaikan komputer Server Nah, disini 200.000 ya Tetapi Ada pemotongan 4.000 rupiah Sebesar 2% dari 200.000 Untuk PPH 23 Nah, kita Pilih Selanjutnya Di bawahnya Dengan menggunakan Anak panah PPH 23 Yang purchase Nah, PPH 23 Purchase Disini Kita masukkan Sebesar Minus 4.000 Nah, minus 4.000 Dan Memonya Bisa kita masukkan Dengan Pemotongan PPH 23 2% Oleh karena Ada angka Minus 4.000 Sehingga Sekarang Kalau kita klik Di kalkulator Maka Amountnya Berubah menjadi 196.000 Rupiah Nah, jadi Begitu caranya Kalau kita Melakukan Pembayaran Expense Tapi dikurangi Dengan Pemotongan Ada paybelnya Nah, jadi Di ada repayment Kita juga bisa memilih Akun paybel Selain Akun Expense Jadi, setelah itu Kita bisa Preview Dan Kita bisa Melihat Jurnalnya juga Nah, jurnalnya Professional fee Expense Di debit PPH 23 Yang paybel Itu di kredit Dan Cash rupiah 196.000 Rupiah Di kredit Juga Jadi Yang kita serahkan Ke IT Hanya 196.000 Rupiah Dan Bukti potong PPH 23 Oke, selanjutnya Bisa kita Klik lagi Save and New Dan kita lanjutkan Ke transaksi berikutnya Yaitu Other payment Pembayaran lain-lain Pembayaran Reimburs Karyawan secara cash Jadi Seringkali Karyawan Menggunakan Uang Pribadinya Dan Direbus Kepada Perusahaan Sebagai contoh Pada tanggal 6 Januari Sopir Melakukan Atau Melaporkan Pembelian Bahan Bahakar Sebesar 100.000 Parkir 15.000 Dan Tol 25.000 Dimana Menggunakan Uang Pribadi Sopir Tersebut Sebab Kedahan Yang Argent Dijalan Oleh sebab Itu Perusahaan Harus Mengganti Biaya Yang dikeluarkan Sopir Tersebut Untuk Membeli Bahan Bakar Dan Lain Seperti Parkir Dan Tol Dengan Menggunakan Cash Rupiah Juga Kembali Kita Buka Other Payment Disini Kita Bisa Memilih Cash Rupiah Dan Disini Tanggal 6 Januari 2016 Memonya Kita Bisa Isi Seperti Berikut Ini Rembers Bahan Bakar 100.000 Parkir 15.000 Dan Tol 25.000 Pay Nya Adalah Sopir Nah Untuk Akunnya Bisa Kita Gabung Atau Kita Memisahkan Satu Per Satu Seperti Contoh Sebelumnya Jadi Disini Kita Bisa Memilih Tol Parking And Oil GIA Expense Jadi Kalau Tujuan Sopir Tersebut Untuk Sales Expense Kita Bisa Memilih Akunnya Tol Parking And Oil Sales Expense Tapi Kalau Tujuan Untuk Administrasi Kita Bisa Memilih Tol Parking And Oil GIA Expense Nah Kebetulan Ini Adalah Untuk Kegiatan General Administration Jadi Saya Memilih Tol Parking And Oil GIA Expense Nah Sebesar Saya Bisa Saja Langsung Masukkan Totalnya Tetapi Kali Ini Saya Mau Memisahkannya Masing-masing Per Item Nah Jadi Saya Memisahkannya Seperti ini Toil Parking And Oil GIA Expense Dengan Masing-masing Amount Yang Berbeda-beda Yaitu Untuk Bensin Untuk Parkir Dan Untuk Toll Jadi Ada Memo Atau Keterangannya Masing-masing Apabila Sudah Saya Bisa Klik Di Klik Di Klik Klik Dan Kembali Saya Lakukan Preview Nah Di Sini Bisa Saya Melihat Jurnalnya Juga Jadi Ini Adalah Bentuk Jurnalnya Toll Parking And Oil GIA Expense Di Debet Dan Cash Rupiah Di Credit Sebagai Bentuk Rembursenya Sekarang Bisa Dilakukan Save And Close Nah Apabila Kita Refresh Maka Saldo-saldo Expense Sudah Mulai Kelihatan Bertambah Ya Begitu Pula Apabila Kita Ingin Melihat Profit And Loss Misalnya Dari Tanggal 1 Januari 2016 Sampai Dengan 31 Januari 2016 Sementara Ini Kita Sudah Bisa Melihat Akun Akun Expense Yang Sudah Timbul Di Bawah Ini Bisa Kita Lihat Jadi Akun Akun Ini Yang Kita Input Dengan Form Other Payment Seperti Tadi Dengan Demikian Kita Sudah Berhasil Input Form Other Payment Untuk Pembayaran Beban Dan Transports Secara Cash Pembayaran General Administration Expense Secara Cash Dan Pembayaran Rembus Karyawan Secara Cash Yes